Petroleum jelly itu adalah pelembab, yang pelembab yang sifatnya oklusif, jadi lengket banget, satu. Memang itu kita masih pakai, dalam dunia dermatologi masih kita gunakan petroleum jelly. Apakah aman? Aman, tidak ada masalah, karena kan cuma dioleskan. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar akan besar dalam 30 hari? Tidak. Gitu. Berarti mitos ya dokter? Mitos, aman enggak? Aman. Ada efeknya sampai membesarkan? Enggak. Boleh dipakai? Ya boleh-boleh aja, cuman kalau mau buat licin-licin mah enggak apa-apa juga, enggak ada bahayanya. Tapi ya enggak usah ngarep jadi gede, jadi ini, jadi itu, enggak. Berarti jangan salah kaprah tadi ya, itu hanya untuk perawatan melembabkan saja. Nah ini ada pertanyaan masih ada hubungannya dengan tadi. Bu dokter, ada penelitian yang benar-benar sahih enggak sih soal minyak bulus? Apakah benar jika minyak bulus itu bisa membuat ukuran menjadi besar? Ini memang mitos yang banyak kami ditembang ya. Bagaimana dokter, tanggapan dokter? Oke, oke. Penelitian sahih tidak ada. Mitos masih beredar luas. Sebenarnya mitos itu dengan kita duduk sebentar, berpikir sebentar pakai logika itu terpatahkan kok. Misalnya gini, minyak bulus katanya buat membesarkan payudara. Oke, kita telah ah lebih lanjut. Payudara itu apa sih? Itu isinya adalah otot, lemak, dan kelenjar. Mau diolesin seberapa banyak, mau diurut kayak apa caranya, lemak, otot, kelenjar itu tidak akan bisa membesar. Apapun yang dilakukan, mau diberendam, kita berendam minyak bulus misalnya gitu, enggak akan gede juga, karena isinya tadi, lemak, otot, kelenjar. Cara membesarkan alami gimana? Hamil, menyusui. Hamil, kelenjarnya akan makin membesar, lemaknya banyak. Menyusui, jelas. Kelenjarnya full berisi air susu, montok dah tuh. Tapi cara lain, yang non-bedah tadi, yang non-bedah ya, yang pakai dioles-oles ini itu, tidak ada buktinya hingga detik ini. Maka tidak pernah ada dokter yang menyarankan, misalnya dok pengen besarin dong, oh iya pakai minyak bulus aja. Enggak pernah ada. Enggak pernah ada. Berarti mitos dan belum ada penelitian sahih ya dokter? Iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.